Pemulangan bayi kembar siam di Malang Saudara bayi kembar siam yang berhasil melalui proses operasi pemisahan, Alia dan Aisyah, dinyatakan sehat dan dibolehkan pulang ke rumahnya di Pasuruan. Kepulangan dua bayi perempuan ini dilepas langsung oleh para nages dan tim dokter. Tepat 10 hari pasca operasi pemisahan bayi kembar siam pertama di Malang Raya, Alia dan Aisyah. Selasa ini, kedua bayi perempuan dibolehkan pulang oleh tim dokter RSSA Kota Malang. Selain kondisi yang sehat dan stabil pasca operasi, organ tubuh kedua bayi berusia 11 bulan ini berfungsi normal. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Alia dan Aisyah diperbolehkan pulang ke rumahnya di Pasuruan. Dalam konferensi pers pada wartawan, kedua bayi cantik ini juga terlihat aktif dan sehat. Orang tua Aisyah dan Alia, Susi Sulistio dan Hartanto Cahyono berterima kasih pada tim dokter RSSA Malang. Persiapan operasi selama setahun, serta kontrol rutin sejak sang buah hati dalam kandungan semakin memantapkan upaya mereka untuk melakukan operasi pemisahan di RSSA Malang. Untuk selanjutnya, kontrol rutin akan diserahkan ke RSUD Bangil. Selain itu, perkembangan motorik kedua bayi ini terus dipantau. Orang tua juga telah diberikan panduan perawatan di rumah oleh tim dokter. Alhamdulillah, hari ini bisa berkumpul di sini semuanya. Ini, saya bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada berurut tim baik dari rumah sakit saya, yang berkumpul anwar, serta dari rumah sakit dokter Sudomo yang sudah membantu untuk proses pemisahan anak penggemar saya, dan kami juga berterima kasih banget sama dokter Eko dan yang lain sudah selama ini sudah banyak membantu mulai dari kontrol-kontrol sampai hingga hari proses pemisahan. Ini, alhamdulillah saya tidak tahu kalau saya bayinya kembar. Begitu saya USG di usia 6-7 bulan, itu ternyata di USG hasilnya bayinya kembar dan ada depet di bagian dada serta perut. Kemudian saya dirujuk untuk berkumpul ESG di rumah sakit Sumi Pulau Anwar, di sini. Dan kemudian saya bertemu dengan para tim dokter untuk membicarakan proses kelahiran serta pemisahan, sampai pemisahan adik kembar ini. Jadi begitu. Terima kasih.